Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur mela kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berkat rahmat dan karunianyalah hingga kita dapat Melaksanakan presentasi pada hari ini Salawat berangkaikan salam Tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Besar kita Yang sama-sama kita hormati Ibu Fani selaku dosen pembimbing Kemudian kepada teman-teman yang berkesempatan hadir Baiklah pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok tiga Akan mempresentasikan mengenai standar isi Maka sebelum memulai presentasi Maka saya akan memperkenalkan Anggota kelompok kami terlebih dahulu Kami dari kelompok tiga Beranggotakan lima orang Yang pertama yaitu Joni Pratama NIM 20033132 Kepada saudara Joni Pratama Silakan untuk menghidupkan kamera Dan memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Joni Pratama NIM 20033132 Terima kasih kepada Joni Selanjutnya yaitu saya sendiri Perkenalkan nama saya Mayang Wahini Putri NIM 20033138 Dari jurusan pendidikan fisika Selanjutnya yaitu Monika Surata Claudia Kepada Monika Dipersilakan untuk menghidupkan kamera Dan memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Monika Surata Claudia Dengan nomor NIM 2003314 Terima kasih kepada Monika Selanjutnya yaitu Munawaroh NIM 20033144 Kepada saudara Munawaroh Untuk menghidupkan kamera Dan memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Munawaroh NIM 20033144 Dan untuk yang terakhir yaitu M.T. Jasakti NIM 20033136 Kepada M.T. Jasakti Dipersilakan untuk menghidupkan kamera Dan memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya M.T. Jasakti Dengan NIM 20033136 Dari Prodi Pendidikan Fisika Baiklah itulah anggota kelompok kami Dari kelompok tiga Kita langsung saja masuk ke presentasi pertama Untuk pembacaan materi pertama Yang akan disampaikan oleh Dari kelompok kami Baiklah saya ulangi Untuk pembacaan materi pertama Yang akan disampaikan oleh Jony Pratama Kepada Jony Pratama Dipersilakan Baiklah Saya akan membacakan Materi pertama yaitu tentang Pengertian standar isi Standar isi adalah Kriteria yang mencapai Peruang ikut materi Dan tingkat kompetensi Yang digunakan Untuk mencapai Standar kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan Pada jenjang pendidikan tertentu Adapun standar kompetensi Lulusan yang dirumuskan Melikuti Sikap Pengetahuan Dan penampilan Artinya Setiap materi Yang akan diperima oleh Beserta didik Beserta tingkat kompetensinya Sudah dirumuskan Dalam standar isi Setiap mata pelajaran Materi dan tingkat kompetensi Kepulauan yang nantinya Akan berpengaruh Pada sikap Pengetahuan Keterampilan Keserta didik Selanjutnya Ada pun tujuan Dari standar isi Yaitu Rumusan standar isi Bertujuan Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Melalui Pengembangan Kepulauan Beserta didik Yang sejalan Dengan pengembangan Ilmu pengetahuan Kemajuan teknologi Seni Dan budaya Sehingga Diharapkan bisa Mencapai tujuan Pendidikan nasional Ada pun fungsi Dari daftar isi Pertama Daftar isi Berfungsi Sebagai Acuan guru Saat memberikan Materi Dalam Pembelajaran Dengan Demikian Materi yang diberikan Pada peserta didik Selalu berorientasi Pada Standar Kepulauan Isi Melalui Dan Ada pun Manfaat dari Standar isi Yaitu Sebagai Salah satu Bagian Dari standar Pendidikan Nasional Atau NSP Manfaat dari Standar isi Ini adalah Untuk Memudahkan Pengembangan Kurikulum Untuk Merumuskan Kurikulum Yang sesuai Di setiap Denjang Pendidikan Sekian Dari saya Kembali Moderator Terima kasih Baiklah Terima kasih Kita ucapkan Kepada Jonny Yang telah Membanyakan Materi Pertama Untuk Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Saudara Monika Surata Kolodia Kepada Monika Dipersilahkan Next Next Johnny Setelahnya Mohon Untuk Dilanjutkan Baiklah Saya akan Menjelaskan Materi Tentang Penyusunan Standar Isi Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah Terdiri Dari Dua Hal Yaitu Tingkat Kompetensi Yang pertama Tingkat Kompetensi Menunjukkan Kompetensi Yang harus Dilalui Di tiap Janjang Pendidikan Berdasarkan Perkemen Digbut Nomor 21 Tahun 2016 Tingkat Kompetensi Di tiap Janjang Berikut Menindik Ditunjukkan Oleh Tabel Berikut Bisa Dilihat Pada Tabel Di Samping Kedua Kompetensi Adalah Kompetensi Yang bersifat Generik Terdiri Dari Empat Dimensi Menjadi Represensi Empat Sikap Sikap Spiritual Sosial Pengetahuan Kompetensi Dirumuskan Sesuai Dengan Tingkat Kompetensi Pesepedidik Berdasarkan Permendik Bud Nomor 21 Tahun 2016 Kompetensi Untuk Setiap Tingkat Kompetensi Ditunjukkan Oleh Tabel Berikut Next Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut Yang pertama Yaitu Tingkat Pendidikan Dasar Pada Gelas 1 Sampai Kelas 6 SD Yang Terdapat Sikap Spiritual Sosial Pengetahuan Keterampilan Dan Juga Ada Tingkat Gelas 7 Sampai 9 Dan Juga Ada Tingkat Pendidikan Menengah Next Dan Juga Ada Dari Kelas 10 Sampai 12 Bagi CSMK Untuk Mencapai Kompetensi Inti Peserta Didik Harus Mengusahai Suatu Kemampuan Tertentu Di setiap Mata Pelajaran Diterimanya Kemampuan Itu Disebut Sebagai Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Membuat Tiga Capaian Yaitu Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Ketiganya Harus Bersumber Dari Kompetensi Inti Contohnya Hubungan Antara Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Untuk Mata Pelajaran Biologi Kelas 10 Adalah Sebagai Berikut Baiklah Sekian Materi Dari Saya Saya Kembalikan Ke moderator Baiklah Terima Kasih Kita Ucapkan Kepada Poneka Yang Sudah Menyampaikan Materi Kedua Untuk Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh M.T.J. Sakti Kepada Saudara T.J. Dipersilakan Termasuk Standar Isi Adapun Contoh Kegiatan Termasuk Standar Isi Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Melakukan Pengembangan Kurikulum Sesuai Ketentuan SNP Standar Nasional Pendidikan Yang Kedua Menyusun Kalender Pendidikan Beserta Beban Pelajaran Ketiga Membuat Sistem Penilaian Di Setiap Mata Pelajaran Yang Keempat Mengulas Kurikulum Sekolah Yang Kelima Mempersiapkan Bahan Ajar Baik Secara Visual Maupun Audio Yang Keenam Mengulas Lampus Dan RPP Yang Ketujuh Membuat Modul Dan LKS Next Next John Next WPT Johnny Sudah Di Next Komponen Standar Isi Oke Komponen Standar Kerangka Dasar Kurikulum Terdiri Tiga Aspek Yaitu Sebagai Berikut Aspek Mautan Kurikulum Ada pun Isi Mautan Kurikulum Ada Sebagai Berikut Mata Pelajaran Mautan Lokal Kegiatan Pengembangan Diri Pengaturan Beban Pelajaran Ketuntasan Belajar Kenaikan Kelas Dan Kelulusan Pendidikan Kecakapan Hidup Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Next B Prinsip Pengembangan Kurikulum Terdiri D Tiga Hal Berikut Kemudian Pihak-pihak Terkait Guru Guru Serumpun MGP MP Dinas Pendidikan Komite Sekolah Dan Sebagainya Mengacu Pada Standar Kompetensi Kedulusan Memangkan Ketentuan Berikut Yang Pertama Fokus Pada Protensi Perkembangan Kebutuhan Dan Kepentingan Serta Didik Berserta Lingkungannya Yang Kedua Mengedepankan Keberagaman Dan Terpadu Yang Ketiga Selalu Menganggap Pada Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Kesenian Selalu Relevan Dengan Kebutuhan Menyenangkan Dan Berkesinambungan Melakukan Untuk Belajar Menjaga Kesertediaan Referensi Yaitu Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Dalam Pelaksanaan Pelaksanaannya Kurikulum Harus Benar-benar Mampu Memberikan Layanan Pendidikan Yang berkualitas Bagi Perserta Didik Bila Belajar Menyenangkan Seteri Belajar Yang berkualitas Pada Perserta Didik Dan Sebab Struktur Kurikulum Dari Dua Aspek Yaitu Berikut Isi Struktur Kurikulum Berdiri Dari Sepuluh Mata Pelajaran Umum Dan Muatan Lokal Disertai Lokasi Waktunya Struktur Kurikulum Harus Mampu Menunjang Pengembangan Diri Perserta Didik Memiliki Referensi Mampu Melaksanakan Program Perkembangan Diri Baiklah Sekian Materi Saya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baiklah Terima kasih Kita Ucapkan Kepada Teja Yang telah Menyampaikan Materi Keempat Untuk Materi Yang Terakhir Akan Disampaikan Oleh Saudara Munawaroh Kepada Munawaroh Dipersilakan Baiklah Saya Akan Melanjutkan Penjabaran Dari Teja Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Tiga Beban Belajar Beban Belajar Terdiri Dari Berapa Aspek Berikut Yang Pertama Ada Tetap Muka Tetap Muka Dengan Mengacu Pada Tiga Ketentuan Berikut Yang Pertama Ada Satu Jam Pelajaran Dilakukan Selama 40 Menit Setiap Minggu Jumlah Jam Pembelajaran Minimalnya Adalah 32 Jam Jumlah Minggu Efektif Pertahun Minimal 34 Minggu Selanjutnya Agar Bisa Mencapai SKL Selanjutnya Ada Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur Kegiatan Ini Disusun Oleh Guru Agar Peserta Didi Bisa Mencapai Kompetensi Tertentu Waktu Penyelesaian Dilimpahkan Sepenuhnya Pada Peserta Didi Selanjutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP Adalah Kurikulum Operasional Yang Disusun Dan Dilaksanakan Oleh Masing-masing Satuan Pendidikan KTSP Terdiri Dari Beberapa Aspek Berikut Yang Pertama Pengembangan KTSP Pengembangan Kurikulum Ini Harus Mengacu Pada Standar Kompetensi Lulusan Yang Diterbitkan Pemerintah Dan Dilakukan Bersama Komite Sekolah Sementara Itu Pihak Yang Berhak Mengesahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Atau Kota Selanjutnya Pengembangan Silabus Pengembangan Silabus Silabus merupakan Penjabaran Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dan Kompetensi Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Kompetensi Untuk Penilaian Prinsip Pengembangan Silabus Adalah Sebagai Berikut Yaitu Ilmiah Relavan Sistematis Konsisten Memadai Aktual Kontektual Flexible Dan Menyeluruh Berikut Langkah Langkah Pengembangan Silabus Yang pertama Itu Ada Mengkaji Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Mengidentifikasikan Materi Pokok Mengembangkan Pengalaman Belajar Merumuskan Indikator Keberhasilan Belajar Penentuan Jenis Penelitian Menentukan Alokasi Waktu Dan Menentukan Sumber Belajar Selanjutnya Ada Pengembangan RPP RPP Dikembangkan Oleh Guru Dan MGMP Dengan Mengacu Pada Silabus Isi RPP Disesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Dan Karakter Peserta Didik Selanjutnya Kriteria Ketuntasan Minimal KKM Next Bang John Ada Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan Dapat Menyusun Kalender Pendidikan Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Karakteristik Sekolah Kebutuhan Peserta Didik Dan Masyarakat Dengan Memperhatikan Kalender Pendidikan Sebagaimana Terjentum Dalam Standar Isi Di Dalam Kalender Pendidikan Harus Memuat Beberapa Ketentuan Berikut Yang Pertama Adalah Awal Tahun Pelajaran Yang Kedua Alokasi Waktu Untuk Minggu Efektif Mengajar Yang Ketiga Lokasi Untuk Pembelajaran Efektif Yang Keempat Hari Libur Dan Yang Terakhir Mengacu Pada Standar Isi Yang Telah Dirumuskan Oleh Pemerintah Sekian Dari Saya Kembalikan Kepada Moderator Baiklah Terima kasih Kita Ucapkan Kepada Munawaroh Yang Telah Menyampaikan Materi Terakhir Mungkin Hanya Sekian Presentasi Kami Pada Hari Ini Bagi Teman Izin Bertanya Moderator Baiklah Kepada Dia Oktavia Dipersilakan Untuk Memaparkan Pertanyaannya Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikenalkan Saya Dia Oktavia NIM 003 3166 Saya Izin Bertanya Bagaimana Kaitan Atau Hubungan Antara Standar Isi Dengan Perencanaan Kurikulum Terima Kasih Terima Kasih Atas Pertanyaannya Untuk Dia Silahkan Dituliskan Kembali Di Ruang C Kepada Teman Teman Yang 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 Masih Ingin Memberikan Tanggapan Saran Ataupun Pertanyaan Dipersilahkan Izin Bertanya Moderator Ya Disilahkan Kepada Hanifa Baiklah Saya Hanifa Fuljasmi NIM 2003 31 30 Dari Kelompok 2 Izin Bertanya Kepada Pemateri Yaitu Jelaskan Pentingnya Standar Isi Dalam Kurikulum 2013 Dan Apa Saja Komponen Yang Terdapat Dalam RTP Terima Kasih Baiklah Terima Kasih Atas Pertanyaannya Dan Untuk Saudara Hanifa Harap Diteruskan Kembali Di ruang Chat Pertanyaannya Pada Teman-teman Yang Lain Yang Masih Ingin Bertanya Dipersilahkan Izin Bertanya Moderator Baiklah Kepada Saudara Aulia Dipersilahkan Untuk Memamparkan Pertanyaannya Baiklah Saya Aulia Fadila Dengan NIM 2003 31 16 Izin Bertanya Kepada Pemateri Bagaimana Implementasi Dari Perubahan Standar Isi KTSP Menjadi K13 Di Indonesia Dan Apakah Sesuai Dengan Yang Diharapkan Sekian Terima Kasih Baiklah Terima Kasih Atas Pertanyaannya Disilakan Untuk Menuliskan Kembali Di ruang Chat Kepada Kepada Teman Teman Yang Lain Yang Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Izin Bertanya Moderator Kepada Amalia Putri Dipersilahkan Untuk Bertanya Terima Terima kasih Kembali Pertanyaannya Di ruang Cer Kepada Teman-teman Yang Lain Yang Ingin Pertanyaan Dipersilahkan Baiklah Kepada Saudara Restitika Dianita Dipersilahkan Untuk Pertanya Baiklah Sebelum Dia Menyampaikan Pertanyaannya Sebentar Sebelum Dia Menyampaikan Pertanyaannya Saya Menyampaikan Kepada Teman-teman Untuk Setiap Kelompok Kami Hanya Menerima Dua Pertanyaan Baiklah Kepada Dia Dipersilahkan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Terima kasih Maksud Pertanyaan Saya Apakah Standar Isi Itu Disesuaikan Dengan Keadaan Sekolah Atau Seperti Apa Terima Kasih Terima Kasih Atas Pertanyaannya Disilahkan Kepada Dia Untuk Mengetikkan Di kolom Kepada Teman-teman Yang Masih Ingin Bertanya Dipersilahkan Sekali lagi Untuk Teman-teman Yang Belum Bertanya Yang Perwakilan Dari Kelompoknya Yang Ingin Pertanyaan Di Persilahkan Terima 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 Izin bertanya Pak Matahari Baiklah kepada Saudara Putri Dipersilakan untuk bertanya Saya Putri Rahayu dengan NIM 2003-3146 Perwakilan Kelompok 4 Jelaskan apa perbedaan standar isi KTSP dan K13 Dan apa Ada kelebihan dari masing-masing Standar isi tersebut Terima kasih Baik terima kasih pertanyaannya Putri Kepada Saudara Putri Harap diulang kembali di room chat pertanyaannya Pada teman-teman yang lain Yang ingin bertanya dipersilakan Baiklah sepertinya Tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya Izinkan kami untuk mencari jawabannya Sekitar 5 menit Sekitar 5 menit Sekian Sekar supreme Sampai jumpa lagi Alруг frying-am Sampampai Sampai jumpa lagi Semoga Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Bersambang Sampai jumpa lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.